Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel 64 dalam game Rise of Kingdom teman-teman dan disini kita sedang melihat di Kingsland, jadi aku agak terlambat disini ya mungkin perangnya yang dari tadi pagi atau sebelum-sebelumnya tetapi aku baru sempat ngebahas dan kemarin kita udah ngebahas soal Dark Altar-nya teman-teman dari Kingdom 3326, dimana 3326, kita sebelum melihat ke Kingsland-nya ya kita lihat dulu sejarahnya, 3326 ini berkawan dengan aliasi Indonesia 3328 di sebelah kiri bawah dan mereka ini melawan 2 Kingdom sekaligus yang power-nya lumayan tinggi yaitu 3325 di sebelah kiri dan 3327 di sebelah kanan yang warna hijau benderanya teman-teman jadi ungu sama biru, biru tua ya melawan biru muda dan hijau jadi kondisinya waktu di gerbang 46, emang Kingdom 26 ini kalah dengan 25 dan juga 27 disini, mereka nggak dapat wilayah sama sekali disini teman-teman tapi begitu masuk ke Kingsland, kita lihat disini ya disini 25 ini kalah sama Kingdom 26 teman-teman jadi mungkin disini udah nggak terlalu banyak pertempuran tetapi kita bisa melihat dari bekas-bekas disini ya pertempuran yang terjadi jadi sebagai informasi aja teman-teman karena aku udah ngeliput dari awal jadi kayaknya ada yang kurang kalau aku nggak ngebahas soal Kingsland-nya ya disini 25 udah mundur-mundur ke belakang udah ke pojok di belakang teman-teman jadi sejauh ini aliasi 26 ini unggul ya atas Kingdom 25 bahkan mereka udah bergerak kesini benderanya udah ke depan gerbang pas Kingdom 25 25 masih ngirim pasukan disini, kita lihat mereka, wow, nge-rally ya nge-rally bendera dari Kingdom 26 dan kita lihat apakah mereka bisa menyingkirkan bendera dari Kingdom 26 mari kita lihat oke sedikit lagi, ini benderanya dari Kingdom 26 akan hancur teman-teman tetapi rally dari Kingdom 25 ini kayaknya yang duluan hilang melihat 26 udah pake counter rally disini udah pake rally balasan juga disini ya apakah 25 bisa menembus pertahanan 26 disini? mari kita lihat teman-teman 25 yang sudah mulai terpojokkan sama Kingdom 26 dan disini yang ngasih info itu dari pemain 26 ya jadi 26 tuh kayaknya ada banyak pemain indonesianya makanya aku dapat info juga dari pemain indonesia yang ada di 26 dan 26 disini kondisinya adalah KD Rising Kingdom KD yang paling besar powernya kita nanti akan membahas aliansinya ya kita lihat dulu pertempuran yang terjadi antara 26 melawan 25 26 yang melawan 25 ini aliansi Jepangnya teman-teman jadi ada 2 aliansi besar dari Kingdom 26 1 aliansi Hero Academia aliansi Internasional 1 26NJ ini aliansi Jepang jadi kita sekarang lagi melihat aliansi Jepang yang melawan Kingdom 25 kalau misalnya kalian belum paham ini bendera yang memang harus dijaga teman-teman karena kalau misalnya bendera ini hancur ya ulang lagi bikin benderanya pemain 26 masih menahan disini dan rally-nya bentar lagi akan jebol teman-teman karena ini KPK pertama ya otomatis komendernya menangmoto ISG ya buat nge-rally kebanyakan seperti itu sih jadi kalau misalnya di samping ISG ini harus hati-hati ya soalnya bisa kena ke pemain yang di sekitarnya nih oke rally-nya kita lihat lagi segaris nggak lama lagi bubar rally-nya dan udah mulai ada yang nekat nge-swarming akhirnya jebol juga rally dari Kingdom 25 teman-teman belum berhasil mereka menyingkirkan bendera dari 26 dan sekarang coba kita lihat pantau-pantau Kingdom 27 di mana mereka ini masih menyingkirkan kaki dekat dengan Ritsigura teman-teman di sebelah sini 27 nih bahkan mereka berhasil membakar bendera 26 di bagian atas bagaimana dengan sisi sebelah bawah di bawah juga bendera 26 dibakar sama Kingdom 27 bagaimana dengan yang di bawah sini yang di bawah sini wah ini ramai ya antara 26 dengan 27 teman-teman kita lihat nih rally-nya dari Kingdom 27 jadi 26 ini kesulitan juga karena melawan 2 Kingdom sekaligus teman-teman mereka harus fokus ke 2 titik ini dan di sebelah bawah kayaknya bakalan jebol nih ya bendera-nya dari Kingdom 26 melihat wah ya kan jebol juga kan melihat darahnya udah sedikit dan masa dari 27 ini ada banyak teman-teman meskipun 26 juga memiliki masa yang jumlahnya banyak juga ya ini aliansi yang maju di bawah ini 26 Hero Academia dengan power 2,9 miliar melawan aliansi dari 27 dengan power berapa disini 2,5 miliar jadi tidak begitu jauh teman-teman aliansi 26 memang punya 2 aliansi besar makanya mereka bisa perang di 2 sisi tapi kalau misalnya mereka terbagi ke 2 titik ini yang menjadi kesulitan ya karena gak bisa fokus ke 1 titik teman-teman ya meskipun bendera-nya 26 cukup bagus disini ya udah nutup 1 gerbang pas 7 tersisa 1 lagi gerbang pas 7 yang dimiliki sama Kingdom 27 di sebelah kanan 27 juga menghadapi Kingdom 28 28 ini ada aliansi Indonesianya ya aliansi MG kalau gak salah nah ini Mythical Garuda ini aliansi Indonesia teman-teman dari Kingdom 28 cuma aku belum tau ya gimana kondisi Kingdom 28 apakah masih full Indonesia apakah bagaimana tapi mereka ini masih punya aliansi Indonesia disana teman-teman kalau Kingdom 26 itu aliansinya aliansi internasional oke ini dia pemain-pemain dari Kingdom 28 kita lihat pemain dari Kingdom 26 sendiri teman-teman aliansi utamanya ini ini dia ya aliansi utamanya mereka berkawan dengan 28 ini dia member-membernya jadi seperti biasa teman-teman misalnya kalian pemain dari Kingdom 28 mungkin bisa meramekan kolom komentar mereka 28 ini punya pemain yang puernya di atas 100 juta 1 Darkon 153 juta yang satu lagi ini groupie 136 juta teman-teman kemudian ini di ranking 2 dan ranking 1 nya ya yang tergabung disini jadi mungkin kalian pemain sini bisa meramekan kolom komentar teman-teman oke itu dia member-member dari Kingdom 3326 yang lagi baku hantam disini teman-teman dan disini pemain-pemain 26 berusaha untuk memukul mundur lagi pemain-pemain 27 agak berat buat Kingdom 26 disini ya melawan mereka ada 2 aliansi besar 2 Kingdom bahkan ya disini yang di bawah ini yang power aliansi berapa ini 1,4 jadi ada 2 aliansi dari 27 yang jaga gerbang sama yang nge-push di kiri dan di atas juga mereka dipush sama 2 aliansi juga kayaknya deh ini sebelah atas nih wah ini acon juga ya 26 berat juga lawannya teman-teman disini yang sisi 25 dan 26 ini lagi open field mereka berusaha membakar Kingdom 27 25 yang ke-push duluan nih ya sama pemain 26 masih takut tadi 26 bukan 27 ini aliansi NJ ini powernya 2,4 miliar teman-teman dan rata-rata kayaknya pemain-pemain Jepang yang ada disini kelihatan dari nickname-nya ya 2,4 miliar kita akan lihat aliansi dari 25 Kingdom 25 yang maju ke depan ini aliansi power berapa setelah kita melihat yang ini nah disini Kingdom 25 itu power aliansinya 2,5 jadi ya imbang lah dengan aliansi Jepang disini nah kita lihat disini yang terjadi kalau misalnya kita melihat-lihat commander yang digunakan sebaiknya kalian menggunakan commander area aja teman-teman jangan terpaku dengan commander legendary dulu ya kalau misalnya mau main legendary mendingan main atel flat aja soalnya atel flat itu bisa didapat dari ekspedisi jadi buat kalian yang pemula aku sarankan menahan diri untuk menggunakan commandant emas kecuali atel flat karena atel flat itu ya bisa modal gratisan teman-teman asalkan rajin login rajin main tiap hari dan meningkatkan level dari map ekspedisi di sisi sini 26 masih kelihatan lebih unggul dengan memukul mudur pemain-pemain 25 teman-teman dan di sebelah bawah ini yang dimana titik ini baku hantam terus ini pemain 27 sekarang lebih defensif aja karena dia sudah berhasil membakar bendera dari kingdom 26 disini jadi masih berlanjut sampai sekarang meskipun disini mereka ada yang putus benderanya sampai ke gerbang pas 7 dan sekarang sudah mulai dibangun lagi teman-teman apakah bakal diserang sama pemain 26 kita lihat disini digagalkan jadi yang buat bendera tadi tidak ada yang parkir kotanya duluan bikin bendera ya otomatis langsung diserang dulu sebelum ada yang ngisi ya gagal teman-teman bikin bendera itu tadi kurang perhitungan bikin menderanya oke teman-teman kembali lagi kita memantau di titik sini sih masih saling berkumpul ya teman-teman antara kingdom 27 dan juga 26 dan kita lihat di sebelah atas di sebelah sini yang dekat dengan krisigurat ini bendera dari kingdom 26 juga sudah dibakar sama pemain 27 27 mulai bergerak mengepus pemain 26 dan di sebelah atas antara 25 dengan 26 disini 26 masih kelihatan lebih unggul bahkan disini sudah terjadi ya sudah ada maksud aku bahasanya sudah ada bendera dari kingdom 26 yang sudah sampai ke sini dan bisa memotong bendera dari 25 yang keluar dari gerbang pas 7 teman-teman sudah mengincar salah satu gerbang ini ya tersisa satu gerbang yang masih aman yang ada di sebelah kiri sini teman-teman jadi mari kita lihat bagaimana pertarungan antara kingdom 25 dengan kingdom 26 yang powernya gak berbeda jauh lah di antara kedua kingdom ini ya untuk kvk 1 sebaiknya gunakan commander- commander area saja gak masalah epic yang penting area teman-teman commander area seperti apa misalnya zundu bayi bars etherflat siapa lagi yang areanya mantep ISG kemudian mehman kedua dan beberapa commander yang lainnya aku juga agak-agak lupa yang jelas yang paling GG disini Yisonggi atau kita singkat biasanya ISG karena serangan area nya lingkaran dan bisa ke 5 target seperti ini cuma caranya sulit dengan cara meng-expertise ataupun memaksimalkan semua skill dari commander tersebut disini kita lihat masih alo masih cukup imbang jadi meskipun 26 menghadapi 2 kingdom bukan berarti mereka gak bisa ngelawan teman-teman bukan berarti mereka kalah jumlah karena 26 punya 2 aliansi besar disini 1 aliansi Jepang yang menghadapi 25 dan 1 aliansi utamanya HA yang menghadapi kingdom 27 dibawah disini ada sebuah rally dari kingdom 27 yang mengar 26 stafo yang mengarah ke kingdom 25 rally nya menggunakan minamoto plus ISG dan yang jaga charles martel seperti biasa teman-teman oke apakah akan tembus karena pemain 25 lagi sibuk di atas menahan serangan-serangan dari kingdom 26 eh malah di rally dari bawah teman-teman dan kalau melihat dari serangannya serta tidak ada penjagaan aku rasa ini bisa gampang dibakar lah ya sama pemain-pemain 26 dan 26 ini bukan mengincar membakar bendera sih teman-teman melainkan membakar pasukan yang ada di dalam bendera itu tujuan mereka disini melihat pemain 25 udah gak fokus lagi sama bendera disini melainkan sama bendera yang di atas ini jadi yang disini ini ditinggalkan mereka ini oke darah rally-nya sisa kebalik darah garnison-nya sisa sedikit teman-teman dan aku rasa sebentar lagi ini akan jebol pemain 25 yang ada disini juga udah gak ada yang reinforce lagi ke dalam bendera jadi ini mungkin yang AFK ataupun gak sadar kalau misalnya mereka ini benderanya lagi diserang teman-teman otomatis ini lumayan mengurangi pasukan dari kingdom 25 udah mau kalah ini dikit lagi dan terlihat ini dia pemain-pemain yang rugi juga lumayan ini pasukannya karena berhasil dikalahkan melalui rally dari kingdom 26 di sebelah atas kita lihat karena pemain 25 udah fokus ke atas ada juga sebuah rally yang mengarah ke bendera di atas dan berhasil juga dibakar sama pemain 26 teman-teman 2 bendera dari kingdom 25 sudah terbakar sama pemain-pemain 26 25 udah mulai lelah kayaknya ini diserang sama 26 padahal 26 mendik roll disini kondisinya itu dia dari sisi 25 bagaimana dengan kingdom 26 lawan 27 disini kingdom 26 gak terlalu meladini 27 mungkin mereka lebih fokus dulu ke kingdom 25 dulu dan di bagian sini teman-teman kita lihat ini juga kebakar kingdom 26 teman-teman dan di bawah sini ini masih sama-sama ramai berkumpul dan membuat ball jadi belum ada baku antam di ketiga titik ini teman-teman kecuali yang titik yang bagian atas tadi ya yang aliansi NJ melawan aliansi 25 dari ketiga titik ini yang paling ramai 26 NJ jadi sejauh ini teman-teman kalau kita perhatikan memang yang ramai ini antara 25 dengan kingdom 26 bisa kita lihat disini pemain-pemain 25 masih terus menjaga wilayah mereka meskipun mereka lagi terdesak dengan pemain-pemain 26 disini meskipun juga 26 lagi diserang dibawa sama kingdom 27 teman-teman ini ada indosiar lagi disini ini pemain indone teman-teman kemudian dengan 28 bagaimana pergerakannya 28 juga masih ada perlawanan dan 28 ini melawan aliansi dari kingdom 27 yang memiliki power 1,7 28 yang maju ini memiliki power berapa 1,7 juga teman-teman jadi asalkan 28 bisa membantu disini maka 26 mungkin bisa lebih mudah lagi ya melawan 27 jadi 27 gak bisa gak terlalu fokus ke satu aliansi aja teman-teman gak fokus ke satu kingdom aja ya meskipun 28 disini masih kurang ramai mereka tapi paling gak bendera mereka ini udah masuk ke atas loh teman-teman udah masuk sampai mau ke arah grisigurat disini yang di bagian bawah ini masih saling tunggu-tunggu aja ya belum ada penyerangan dan yang di bagian atas ini juga pemain-pemain 27 hanya menunggu pemain 26 melakukan penyerangan teman-teman jadi masih damai-dame saja yang rame ya ini nih antara 25 sama 26 yang sampai saat ini mereka masih baku antam alot ya gimana gak alot pemain 25 udah mau ditutup pintu kerbang yang satu kalau misalnya ditutup berarti peluang mereka keluar cuma dari sini aja teman-teman ini pun kayaknya mungkin udah mulai diincir sama pemain-pemain 26 juga ke sana dan sebagai penutupan kita lihat disini ada sebuah rally dari kingdom 27 teman-teman di bagian bawah sini nah ini dekat gerbang 47 kingdom 27 yang lagi dipush sama 26 dan ini udah sama-sama saling berkumpul pemain 26 udah kumpul di bawah pemain 27 juga udah menyiapkan pasukan yang mengiringi rally-nya jadi mari kita lihat pertemuran yang bakalan seru ini dari kedua kingdom ini oke 26 sudah mengaktifkan buff kerajaan teman-teman dan kita lihat apakah 26 mampu menahan serangan-serangan dari kingdom 27 ada rally ada swarming juga ya ada open field juga teman-teman pemain 26 berusaha menahan yang mau ngerinforce supaya benderanya tidak direinforce dan melihat dari jumlah serangan rally dan garnison ini lebih sakit ke arah rally-nya teman-teman sampai 12.000 sedangkan yang masuk serangan ini cuma 4.000 5.000 ini masih ketahan teman-teman sama pemain-pemain 26 langkah yang bagus dari 26 menahan disini apakah dengan jumlah masa yang banyak dari 27 ini mampu menjebol pertahanan 26 mari kita lihat disini teman-teman ini yang rally one hand dengan power 50 juta kayaknya masih ketahan ini ya kita lihat pemain-pemain dari 27 berusaha untuk mengisi ulang rally-nya tapi ditahan sama pemain-pemain 26 di sebelah atas teman-teman ada yang berhasil mengisi dari bawah muter kita lihat jumlah serangan masih lebih banyak ke rally-nya dan yang sebelah atas ini sudah rame banget antara 26 dan 27 disini jadi 27 ini 26 kuat sekali karena dia menghadapi 2 kingdom sekaligus dan lawannya dia ini bukanlah kingdom yang lemah 27 ini bisa dibilang kuat teman-teman masih lebih besar ke arah rally dan masih di reinforce 10 sama pemain-pemain 26 jadi aku rasa suhit untuk rally-nya 27 teman-teman dan yang open field juga yang mau reinforce di atas ini makin kedorong aja sama pemain-pemain 26 teman-teman kita lihat disini minamotonya masih berusaha menjebol cm dari kingdom 26 teman-teman ini meskipun kvknya kvk pertama ya tapi rasa-rasanya udah kayak kvk kedua melihat ramai tingkat intens perlawanannya gitu pemain 26 padahal waktu awal-awal tadi kelihatannya lebih sepi daripada kingdom 27 tapi pas kita perhatikan disini makin lama mereka makin bisa menahan pemain-pemain 27 disini udah mulai tinung-tinung nih minta bantuan harus segera disi pemain 27 juga mau kalah yang ngisi rally-nya semakin lama ini teman-teman ada rally-nya dan yang di luar sekarang pemain 26 yang malah kelihatan mundur teman-teman kalau misalnya yang jaga ini mundur otomatis rally-nya tambah kuat lagi ya gampang isinya pemain 26 merubah strategi mereka mulai fokus mengisi bendera aja sebagian malah mundur dan kingdom 27 ini udah mulai teriak-teriak ya yang rally supaya diisi kembali rally-nya teman-teman masih memanas disini ya masih belum kelihatan siapa yang lebih unggul tapi jelas kalau misalnya dari jumlah serangan ini serangan dari kingdom 26 yang lebih besar ya cm-nya nih udah berbeda beberapa ribu serangannya disini teman-teman ini dia memang komandan cm-nya multi-guna ya dia bisa dipakai buat jaga bendera bisa dipakai buat open field juga teman-teman dan kita lihat akhirnya rally-nya di cancel teman-teman belum berhasil menjebol bendera dari kingdom 26 pada mundur kembali nih ya pemain-pemain 27 teman-teman halo ternyata benderanya dari kingdom 26 disini dan bagaimana dengan di atas di atas kondisinya 25 masih terus baku hantam dengan 26 dan bendera mereka ini udah dibakar sama pemain-pemain 26 oke lah teman-teman sekian dulu ya informasi aku tentang KPK 3325 melawan 3326 dimana 3325 ini bareng sama 3327 dan 3326 ini bareng dengan 3328 bagaimana predisi kalian tentang KPK ini silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat selamat Terima kasih telah menonton